Hai pagi ini pagi Jumat kita diambilkan untuk memotong buku jadi memotong buku bisa kita kerjakan pada hari Kamis atau hari Jumat pagi Jumat sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara memotong buku yang benar yang sesuai dengan anjuran arah ulama di kitab-kitab fikir ada cara yang disunatkan yang dianjurkan untuk memotong buku baik kuku tangan ataupun kuku kaki ada dua cara kita akan praktekan satu cara memotong buku yang sesuai dengan kitab fikir yang pertama memotong mulai dari tangan kanan dari tangan kanan yang pertama dipotong adalah jari telunjuk tangan kanan kuku jari telunjuk tangan kanan kemudian jari tengah kemudian jari manis baru jari kemudian susunannya seperti ini terunjuk jari tengah jari manis kelingking kemudian ibu jari ini tempat ini untuk tangan kanan kanan jari penakit pada tangan kanan kiri maka memulai dari kelengking duga di pertama kelengking dipotong bukunya kemudian jari manis jari tengah kemudian telunjuk dan terakhir jari pun jari demikian cara urutan memotong kuku yang dihancurkan kita akan praktekan yang pertama dari jari telunjuk tangan kanan dipotong sampai benar-benar bersih rata setelah jari telunjuk kemudian jari tengah kita bersihkan jari tengah supaya kukunya kemudian jari manis kemudian lanjut kemudian jari kelingking setelah kelingking makan jari jempol setelah beres jari tangan kanan maka kita ke tangan kiri mulai dari jari kelingking memotong jari ini bisa satu minggu satu kali atau maksimal 10 hari sekali keadaan kuku keadaan kuku tiap orang tidak sama ada yang pertumbuhan yang cepat seminggu sudah panjang ada yang 10 hari baru panjang jadi tiap orang berbeda-beda bila sudah panjang maka dipotong kemudian jari manis kemudian jari tengah kemudian jari selesai selesai sudah untuk jari tangan kalau kita memotongkan untuk orang lain seperti anak kita tetap caranya sama kita potong yang pertama dulu kuku jari telunjuknya terus hati-hati karena kukunya sangat pendek dan kecil kemudian jari tengah kemudian jari manis hati-hati kalau memotong untuk anak kecil kemudian jari kelingking setelah itu baru ibu jarinya sakit selesai sudah untuk tangan kanan kemudian ke tangan kiri tangan kiri mulai dari jari kelingking kemudian jari manis lanjut jari tengah lanjut lagi ke jari telunjuk terakhir jempol sudah beres kanan dan kiri lalu bagaimana cara memotong kuku kaki maka untuk kaki urutannya tidak sama dengan tangan untuk kaki maka dimulai dari jari kelingking kelingking kanan kelingking kanan terus ke sebelahnya lagi terus lagi terus ke tengah sampai ke jempol kemudian sambung dengan jempol kiri kemudian sambung terus lanjut lagi lanjut kemudian terakhir kelingking kaki kiri jadi untuk kaki urutannya adalah dari kelingking kanan terus berurutan terakhir kelingking kaki kiri kita praktekan pertama kelingking kanan dulu kemudian sebelahnya kemudian sambung lagi berikutnya sambung lagi terakhir jempol untuk yang kanan kemudian disambung dengan jempol kiri kita mulai dari jempol kiri kemudian di sebelahnya di jari kalau di tangan jari terunjuk terunjuk kaki tapi kemudian jari tengah jari tenah kaki jari manis jari manis kaki terakhir jari kelingking dan demikian untuk urutan memotong kuku di kaki kita diingatkan dari kelingking kanan terus jempol sambung lagi jempol kiri dan terakhir di kelingking kaki kiri jika ingin memotong untuk anak kita ataupun keluarga kita tetap caranya sama mulai dari kelingking kanan dulu kemudian lanjut dari manis kaki kemudian lagi dari tengahnya kemudian terakhir jempol tenah kemudian lanjut dengan jempol kiri kemudian lanjut lagi sebelahnya lanjut lagi jari tengah dimanis kaki terakhir jari jadi urutannya sama dari kanan terus bersambung terakhir di kelingking kiri demikian cara kita memotong kuku sesuai dengan arahan anjuran para ulama jadi kita kita pikir lalu bagaimana setelah kita memotong kuku maka kesunahan berikutnya kuku yang sudah kita potong ini ini jangan kita buang begitu saja tapi kita kumpulkan kemudian kita tanam atau kita kubur di dalam maka kita kumpulkan kuku-kuku yang bekas kita potong tadi ini sunahnya seperti ini jangan dibuang ketong sampah jangan dibuang dihambur tapi bagusnya ini dikumpulkan kemudian ditanam atau dikubur di dalam tanam seperti ini buat lubang kecil untuk menanam bekas kuku kita yang dipotong dan tanam dalam tanam kemudian kita kubur sekian anjurannya sebelum kita cuci jangan digunakan untuk menggaru badan kita karena bisa menyebabkan penyakit di kulit kita kita basuh tangan dulu setelah bersih di basuh maka ini boleh kita gunakan untuk menggarut atau untuk makan dan sebagainya cuci cuci juga cuci juga cuci juga cuci juga kaki juga cuci kakinya jangan lupa juga cuci tas potongan di kaki dan dengan demikian kita sudah selesai melaksanakan beberapa anjuran-anjuran tentang potong kuku sesuai urutan kemudian sisa-sisa kuku potongan tadi ditanam kemudian basuh tangan lebih bagus lagi kalau setelah kita potong kuku kita mengambil air butuh demikian dan mudahan bermanfaat